Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah perhatikan gambar di sini berdasarkan keempat gambar di atas, ukurlah panjang setiap sisi pada bangun di sini, lalu bangun-bangun yang merupakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang ada dulu ya kita mau kerjakan di sini. Kita mau hitung dulu ya di sini ya, yang pertama begitu ini di berapa, co-friend mungkin di 7,2 cm begitu ya. Ini kita mau tuliskan di 7,2 cm, begitu ya di sini. Maka sekarang juga yang ada di sini ya, ini juga 7,2 cm ya pastinya ya, yang ada di atas begitu ya. Ini tuliskan juga sebagai 7,2 cm. Lalu sekarang yang di sini ya, ini kita juga mau hitung begitu ya, fokus dan semangat, co-friend kita pasti bisa. Yang ada di sini itu berapa? Betul sekali co-friend kita mau tuliskan ini adalah 6 cm ya. Ini adalah 6 cm. Lalu yang ada di sini, begitu ya, ini akan jadi berapa co-friend seperti itu. Kita mau hitung di sini juga sama ya, kira-kira ini pastinya juga 6 cm, begitu ya. Ini adalah 6 cm juga. Ini sudah 1 bangun, begitu ya, 1 bangun. Sekarang yang B, caranya sama, begitu ya, kita mau ukur. Dari yang di sini dulu, ini adalah berapa? 6 cm, begitu ya. Lihat ya, co-friend 6 cm. Tuliskan di sini 6 cm. Lalu sekarang di sini yang sisi di sini ya, ini berapa co-friend, ini adalah 6 cm, begitu ya. Ini juga sama, 6 cm. Kita mau buktikan sekarang yang ada di sisi sebelah sini ya, co-friend kita mau hitung di sini adalah berapa? Ya, betul sekali ini juga di sini 6 cm ya. Kita periksa dulu dengan bentuk dari persek. Di sini adalah penggarisnya, begitu ya. Ini adalah 6 cm juga. Berarti kita dapatkan hasilnya juga 6 cm. Ini juga 6 cm ya. Lalu yang C, caranya sama, begitu ya. Ini kita mau hitung, ini adalah berapa? 7,2 cm, begitu ya. 7,2 cm, begitu ya, di sini. Lalu untuk yang ada di sini, berapa co-friend, begitu kita mau hitung di sini ya. Ini bentuknya adalah berapa? Yaitu adalah 7,4 cm, begitu ya. Memang berbeda, begitu ya, berbeda dari yang tadi. 7,4 cm, begitu ya. Lalu untuk yang ada di sini, begitu ya. Ini berapa? Yaitu adalah 6 cm. Dijawab 6 cm ya. Semuanya di sini berbeda. Lalu yang D, diukur juga, sama ya, di sini. Berapa co-friend ini adalah, kita mau tuliskan ini adalah berapa? Yaitu adalah 4,8, begitu ya. 4,8 cm, sama halnya di sini. Ya, co-friend ini kita mau buat, ini adalah 4,8 cm, begitu ya. Ini, 4,8 cm. Ini adalah 4,8 cm. Lalu di sini, ini adalah berapa? 4,8 cm juga ya. Kita mau, untuk di sini mengukur ya. Ini ya, untuk membuktikan. Ya, 4,8 cm juga di sini ya. Kita mau tuliskan, 4,8 cm. Lalu, yang di sini. Ini adalah berapa? Begitu ya. Kita mau ukur di sini. Kita mau buat demikian. Maka ini akan jadi berapa? Begitu ya. Ini adalah, juga di sini, 4,8 cm ya. 4,8 cm. Dan juga yang terakhir di sini pastinya, Yang mana, co-friend, ya itu adalah Untuk yang ada di sini ya, sisi yang di sebelah sini. Ini adalah berapa? Ya, sama juga ya. Di sini adalah 4,8 cm. Berarti yang ABCD ini, sudah kita dapatkan ya. Di sini, semuanya. 4,8 cm. Ini adalah bentuknya. Sekarang, kita mau kerjakan yang B. Adalah di sini ya, co-friend untuk menentukan bangun yang merupakan Segi Banyak Beraturan dan Tidak Beraturan ya. Ini adalah sifatnya. Begitu ya, kita mau tuliskan Segi Banyak Beraturan. Begitu, kakak mau tuliskan. Segi Banyak Beraturan. Ini sifatnya apa? Kakak mau tuliskan demikian ya. Segi Banyak Beraturan itu punya beberapa sifat Untuk kita bisa ketahui. Yaitu adalah sudut sama besar. Begitu ya. Pertama adalah sudut sama besar. Lalu, ini adalah sifat berikutnya, yaitu Sisi sama panjang. Begitu ya. Sisinya sama panjang. Pada bangun datar, sisi itu apa? Sisi itu adalah di sini, betul sekali ya. Sisi adalah di sini sebuah ruas garis, begitu ya. Yang membentuk bangun datar. Dan yang terakhir adalah apa? Sudut, sisi, dan juga di sini garisnya tidak boleh melengkung ya. Ini adalah garis tidak lengkung. Begitu ya, garis tidak melengkung. Ini sifat dari apa? Di sini adalah segi Banyak yang Beraturan. Begitu ya. Di mana, apa coference di sini? Berarti yang tidak melengkung ataupun di sini ya, itu adalah segi Banyak Beraturan. Tapi untuk di sini, segi Banyak yang tidak beraturan, berarti itu adalah apa? Yang hanya melanggar satu dari segi Banyak Beraturan pun itu sudah tidak beraturan. Begitu ya. Mari kita menentukan yang mana yang beraturan dan yang mana yang tidak beraturan. Begitu ya. Di sini ya. Yang beraturan dulu. Ini yang mana yang beraturan itu adalah di sini. Dan juga di sini yang tidak beraturan. Begitu ya. Maka yang beraturan yang mana? Yang sudutnya sama besar. Sudut ini akan sama besar ketika sisinya sama panjang. Berarti yang sisinya sama panjang itu adalah apa coference, yaitu adalah segi Banyak yang beraturan. Mengingat apa coference di sini, mengingat semuanya adalah garis yang tidak melengkung. Berarti yang D dan juga di sini adalah B, begitu ini adalah beraturan. Begitu ya. Kita tahu karena apa? Ya, kita lihat sisi-sisinya sama panjang. Sementara yang A dan yang C, begitu ya. Ini adalah yang tidak beraturan. Maka ini adalah dua jawaban kita. Sampai jumpa di show berikutnya. Semangat terus, coference. Pengerjaannya selesai.